Intro Anda masih menyaksikan Polisi Menjawab Dan kali ini kami akan menghadirkan interaksi antar polisi yang berdialog langsung bersama warga di lapangan Berikut informasi selengkapnya Intro 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 Kegiatan Jumat 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 di Pura Setanggaran Selatan ini Untuk kedekatan polisi dari masyarakat Karena kalau masyarakat datang ke antar polisi untuk menyampaikan kelompokannya pastikan sungkan Tapi kalau kita mendatangi masyarakat dulu bersama sejajar Itu kita mendapat informasi-formasi ataupun permasalahan ada di masyarakat yang bisa kita kemudian Sesuai dengan topoksi kita Kita anggota polisi, permasalahan itu segera kita lanjuti Bila ada sekretar terkait yang bertanggungjawab dengan tugas tersebut Akan disampaikan melalui dirisnya terkait Tentang yang kedua adalah dari Bapak Kapolai Tangeran Selatan Semua hari hari ini Dengan biasa pendapat yang terlupa Tentang Akan disini 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 Ada dampaknya untuk meningkatkan harga timas telah terjaga Di wilayah hukum Polis Tangeran Selatan Dengan adanya kita lebih dekat kepada masyarakat Memberikan informasi kepada masyarakat Memberikan indikasi-indikasi yang baik kepada masyarakat Disitu masyarakat tidak mudah terpokasi Walaupun dengan sitat yang berbeda Tapi walaupun kegiatan yang berbeda Walaupun dengan berbeda Tapi kerukunan persatuan yang ada di wilayah khususnya di RT 4 Pak Walam ini Selalu bisa terjaga sebagai contoh kepada masyarakat yang lain Kenapa? Diraal semuanya Karena Kalau kerja ourtapi biasakan terlihat penggambar tuis itu asingan disini Atau Tapi Itu Akan disini Ya Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya. Di wilayah RW04 Keluran Paku Alam, tadi sesuai dengan informasi dari Pak Kapolres yang baru, adalah kunjungan yang paling pertama kali yaitu Jumat Jurat. Ya, Alhamdulillah, jadi manfaatnya warga ada masalah atau unek-unek lah ya yang perlu disampaikan, Alhamdulillah bisa langsung disampaikan, direspon dengan baik. Acara dari Kepulauan Sain itu sangat baik banget sekali. Ini sangat benar-benar mendukung untuk kemasyarakatan yang ada di wilayah Pondok Pakulwana. Sejauh saya tahu itu cukup efektif, Pak. Karena kegiatan untuk Jurat Jumat itu tidak Jumat kali ini ya. Artinya sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Dan di tempat kami ini sudah yang kesekian kalinya. Namun untuk yang dihadirin Pondres memang baru kali ini. Biasanya cukup dari Kapolsek dan jajarannya. Dan keluhan-keluhan masyarakat itu diapresiasi. Dan tentu memang ada yang berproses, ada yang langsung bisa ditindakkan. Pak Pak ini sangat dikenal dan terlihat mumpuni, Pak ya. Sampai bisa menganggap lagi. Tapi kembali lagi, kita sudah pernah koordinasi dengan Tauwa Agama, Tauwa Agama. Ya kan, dari kecil kita selalu mendidih. Ini maaf kita. Untuk CTP, nanti coba kita berkoordinasi dengan sejauh daftar tempat. Mungkin Pak Wali akan kita sampaikan keluhan masyarakat yang ada di wilayah RW4 Pak Kuala Mini. Karena wilayah lebih berkepentingan, nanti kita sampaikan. Nanti kita bantu cara program-program untuk aplikasinya. Tapi sebagai aparat polri, kita melaksanakan langkah-langkah, melaksanakan patroli. Patroli di jam-jamu yang rawan, yang tadi sampai kepada masyarakat. Mungkin jam-jamu masyarakat memaksanakan kegiatan aktivitas kerja. Atau jam-jamu yang rawan malam ataupun siang. Di situ nanti kita memaksan patroli yang ada di wilayah-wilayah yang khusus jadi zona, jadi perhatian khusus untuk jadinya tindak bidana. Ya harapan saya mudah-mudahan tidak lama lagi apa yang diusulkan oleh warga saya. Atau saya sendiri mengusulkan masalah lalu lintas yang di jalan atau depan perumahan klaster Gahlia. Mudah-mudahan cepat ada solusinya Pak. Terutama itu tadi yang diusulkan tadi apa namanya CCTV. Demi keamanan, ya mudah-mudahan betul-betul bisa terlaksana. Itu memang program dari pimpinan yang sangat kita inginkan sekali kedekatan kita terhadap masyarakat. Karena apa? Polisian merupakan sebagai dari masyarakat. Arkantik Mas itu milik kita bersama. Tidak bisa kita biarkan sendiri. Dengan adanya masyarakat sangat welcome dekat dengan kita. Insya Allah mudah kita berkomunikasi bagaimana menjaga kedepan ketidipan keamanan yang ada di wilayah Tanggerang Selatan. Ya alhamdulillah kalau untuk secara umum. Di Kelurahan Paku Alam atau khususnya di RW4 selama ini termasuknya aman. Artinya juga kalau hal-hal yang masih masalah kecil-kecil yaitu tadi bisa kita melalui WA. Ya alhamdulillah kalau yang namanya Pak Yuda atau Pak Bin Amas atau Pak Babinsa. Itu boleh katakan komunikasi hampir setiap hari ketemu. Ya jadi kita komunikasi lebih gampang kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Kita duduk bareng, kita musyawarah cari solusinya Pak. Alhamdulillah pelayanan polisi yang ada di wilayah sini memang sangat baik banget. Baik banget. Terutama lingkungan ya. Keamanan lingkungan. Setelahnya untuk kesejahteraan bagi masyarakat sini ya. Soalnya memang kepolisian yang kegiatan kepolisian ini sudah lama sih Pak Terusran. Kita dari tahun berapa terus memang Bapak Kapolsek sebelum Bapak Ibnu ya sudah ada. Jadi mereka-mereka juga sama mengamankan lingkungan di sini dan juga membantu kita masyarakat di sini baik dengan ilmunya ataupun dengan pengetahuan-pengetahuan. Kami dari Keposan Pulis Tenggara Selatan selalu ya melaksanakan kegiatan impuan kepada masyarakat untuk menjaga Rakti Mas menjelang pemilihan presiden ini. Karena apa? Karena untuk keamanan ini mahal harganya. Ya aman itu mahal harganya. Kita sampaikan kurang-kurang aman mahal harganya. Karena situasi yang bisa membuat kita terpercabelah nanti kita sedang merepotkan. Kita boleh beda pilihan, boleh beda semuanya. Tapi untuk masalah persatuan dan kesatuan harus kita jaga. Rakti Mas itu bersatu. Karena situasi ini yang sangat menentukan ke depannya bagaimana situasi keamanan yang ada di wilayah Pores Tenggara Selatan. Demikian polisi menjawab edisi kali ini. Polisi menjawab hadir untuk menuntaskan keingin tahuan publik terhadap informasi terkini. Membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Menterda Tanzil, sampai jumpa dan salam presisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!